Welcome back my channel Oke sobat youtube dimanapun berada Kali ini saya lagi di tempat wisata Yang lagi hits di kebumen Namanya Gading Paradis Gading Paradis menjadi destinasi wisata baru Yang ada di kebumen Jawa Tengah Dengan sajian spot instageniknya Mengusung konsep mini Eropa Destinasi wisata baru di kebumen satu ini Recommended untuk liburan bersama keluarga Anda tercinta Nikmati berbagai macam spot menarik Yang akan membawa Anda merasakan wansa Eropa di dalam negeri Tak perlu susah payah untuk menghabiskan banyak uang untuk eksplor keindahan benua biru Karena sekarang Anda bisa menikmati sukuhan destinasi alam Eropa di kabupaten kebumen Jawa Tengah Nikmati akhir pekan bersama keluarga tercinta Dengan menikmati keindahan dan spot terbaik Yang ditawarkan Gading Paradis Waters Blush Wisata baru yang belum lama diresmikan satu ini Mengundang banyak animo masyarakat untuk mengunjunginya Terkhusus kaum muda-muda yang hobi selfie Ataupun berburu konten foto kece Karena banyak spots anti-mainstream Penasaran seperti apa? Yuk kita ikuti vlog dari channel Mas Adi Cosi ini Pemandangannya cukup bagus ya Untuk foto-foto ataupun untuk sekedar menikmati Pemandangan alam yang serasa di kawasan Eropa itu ya Memiliki luas destinasi kurang lebih Satu setelah hektare Objek wisata Gading Paradis di kebumen ini Menyuguhkan banyak banget ya Spot yang menarik Tempatnya kece Siap menyemanjakan hari libur Anda Bersama keluarga tercinta di kebumen Di situ ada Menara Evel Bangunan-bangunan ala Eropa Ada kincir angin Dan Tentunya taman-taman yang menarik Untuk Anda nikmati ya Pastilah di sini Keluarga Anda akan merasa senang ya Apabila mengunjungi Gading Paradis ini Di depan menara Evel itu Ada semacam kolam ya Bisa buat Anak-anak untuk Mengasih makan ikan ya Yang pastinya Sangat-sangat suka Anak-anak Dan juga Untuk Menaiki Perahu Kecil ya Bisa mengelilingi Wahana ini Karena Di sini Semacam Kayak Aliran 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 sungai ya Tapi itu Buatan ya Yang dikhususkan Untuk Mengelilingi Memakai Perahu kecil Wow ikannya Sangat-sangat Banyak ya Ketika Anda Hendak berkunjung Ke tempat ini Harga tiket Gading Paradis Cukup Rp20.000 Per orang Terjangkau bukan Anda bisa Masuk dengan Rp20.000 Bisa menikmati Pemandangan yang indah Situasi yang nyaman Ada kolam renangnya Juga Itu sudah gratis Semuanya Silahkan Untuk Warga Di luar Kabupaten Kebumen Dari luar kota Tempatnya Sangat strategis ya Karena Cuma 5 menit Dari Pusat kota Kebumen ya Alamatnya Berada di Pejagoan Kecamatan Kebumen Dan Kabupaten Kebumen Tepatnya Kalau dari Arah Alun-alun Ke selatan Lalu Belok kanan ya Itu Udah Dekat banget Cuma 5 menit Dari Alun-alun Kebumen Para wisatawan Para wisatawan dari luar kota Bisa mengunjungi Dari pagi pukul 8 Sampai pukul 17 00 ya Bisa memanjakan sepanjang hari Bermain bersama keluarga Foto-foto bersama teman-teman Ataupun Sekedar Menikmati Pemandangan Di sekitar Gading Paradis ini Fasilitas Yang ditawarkan Juga Sangat banyak ya Tempat parkir Kendaraan Motor Ataupun Mobil Yang terpisah Dan lega Jadi Tenang saja Untuk masalah parkir Bagus Pusat informasi Dan ticketing Juga Ramah Ada cafe Dan resto Di dalamnya Ada penginapan juga Ada musola Wahna permainan Yang menarik Taman bermain Yang menarik Spot foto Instagenic Berbagai macam Konsep ya Jadi Muda-mudi Yang suka Selfie Sangat-sangat Recomendit Buat Ketempat ini Pemandang akun Bagus-bagus Karena ini Luansa Luansa Eropa Yang dikemas Sedemikian rupa Disitu Juga ada Menara Evel Paris Lenak Belanda Dengan Kincir Angin Raksasa Dan Berbagai macam Fasilitas Fasilitas Yang menarik Dan Spot-spot foto Yang tentunya Bikin Anda Sangat suka Di sebelah Kawasan Spot-spot Benua Eropa Juga Di sebelahnya Ada Kolam Renang Gading Splash Water Itu Sudah Termasuk-masuknya Juga Rp20.000 Gratis Berarti Rp20.000 Untuk berbagai macam Tempat Dan Lokasi Disini Sangat-sangat Murah Dan Sangat-sangat Terjangkau Terlihat Disini Terlihat Dan juga Disini Banyak-banyak Anak-anak Dan Ibu-ibu Yang Menikmati Liburannya Untuk Sekedar Berenang Ataupun Menghabiskan Bersama Keluarga Tercinta Di saat Pandemi Kayak Gini Mungkin Tempat-tempat Wisata Sangat Berdampak Ya Tapi Di Gading Paradise Ini Cukup Bagus Ya Karena Protokol Kesehatannya Juga Sebelum Masuk Dicek Dan Lain-lain Ya Jadi Pastinya Aman Ya Tempat Keramaian Di Waterboom Juga Bagus Ya Anak-anak Tersendiri Dewasa Ada Yang Sedang Juga Ada Remaja Sangat-sangat Bagus Taman Bermain Ya Waterboom Bagus Banget Waktu Terbaik Untuk Mau Jigading Paradis Di Kebumen Ini Di Pagi Hari Ataupun Di Sore Hari Ajak Keluarga Anda Maupun Sahabat Untuk Explore Spot Anti Mainstream Layaknya Liburan Di Eropa Mungkin Kalau Halo Boleh Saya Sarankan Ya Untuk Mengunjungi Gading Paradis Di Kebumen Ini Datang Untuk Kekawasan Gading Paradis Yang Spot Eropa Itu Dulu Ya Jadi Disitu Banyak Banyak Foto Foto Instagram Mabel Ya Habis Itu Setelahnya Baru Selanjutnya Di Blog Yang Water Boom Gratis Sama Satu Tiket Sudah Berapa Tempat Sama Tidak Bayar Lagi Masuk Olam Renang Ataupun Water Boom Jadi Setelah Puas Dengan Foto Foto Selfie Selfie Dan Dimanjakan Dengan Water Boom Yang Menarik Ya Ada Water Boom Yang Khusus Dewasa Yaitu Dalam Yang Khusus Remaja Sedang Dan Khusus Anak Anak Dipisah Pisah Jadi Sangat Sangat Bagus Untuk Memanjakan Para Wisatawan Semuanya Oke Sekian Dulu Liputan Vlog Dari Channel Mas 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 Adik Cosi Ini Semoga Bermanfaat Untuk Sobat Youtube Yang Akan Planning Wisata Di Daerah Kabupaten Kebumen Ini Semoga Menjadi Wawasan Dan Juga Informatif Ya Untuk Sobat Youtube Semuanya Silahkan Silahkan Bagi Anda Yang Mau Menanyakan Sesuatu Bisa Ditulis Di kolom Komentar Nanti Akan Dijawab Dengan Sebaik Mungkin Terima kasih Dan Jangan Lupa Like Video Ini Share Dan Subcribe Channel Ini Yang Belum Subcribe Selamat Berlibur Di Wisata Kota Kebumen Gading Paradis Kebumen Terima Kasih Sobat Youtube Semuanya Terima deserves Terima Terima kasih telah menonton!